Halo balik lagi di game Seven Deadly Sin Grand Cross kali ini gue bakal menjelaskan sedikit masalah tentang labirin ya karena disini labirin udah mempunyai fitur terbaru bikin lumayan kita bingung ya cuman yang bikin bingung banget lah intinya labirin ini punya tingkat kesulitan sama kayak video gue sebelumnya di boss battle itu ada sesuai power level oleh ini sesuai tingkat tingkat kesulitannya dan disini juga ada rankingnya ya di sini kita bisa lihat jelas ranking kalau dia sudah tingkat kesulitannya 8 Nah kalau kita klik mulai di sini sudah ada tiernya lah ibarat tingkat kesulitan dari 1-20 Bang kalau cuman dari dua nggak satu-satunya gue udah selesai jadi pas kalian udah klik satu itu kalian tidak bisa riset sama sekali kecuali kalian kalah ya Jadi kalian nggak bisa dari roll hero nih tapi untuk level satu bener itu gampang dan musuh sebenarnya susah sih ya kita gampangnya itu dikasih heronya jelek-jelek masalahnya emang musuhnya lumayan gampang sih sorry-sore bukan susah ya gampang cuman heronya kita dikasihnya jelek banget sumpah ya SSR nya ada cuman hero-heronya yang biasa ya paling ada hero V12 doang ya yang bagus itu juga yang lama jadi gue saranin kalian pas pada saat tingkat di level 1 tingkat kesulitan level 1 kalau ada hero festival kalian pilih ya atau enggak hero SSR yang bagus contohnya kayak Windiana Valentine atau hero supnya yang bagus kayak Bandar Ngarok itu ambil aja ya Hero-hero yang SSR biasa sering dipakai buat pvp atau buat pvp pakai dah kayaknya itu bagus dah Oke jadi gue pengen jelas jadi jadi gue nggak showcase ya nggak maksudnya nggak bikin gameplay ngebikin gameplay boss betelnya tak karena gue enggak tahu boss betelnya ini atau bosnya ya bos labirnya ini berbeda atau sama menurut gue berbeda kalau untuk tingkat kesulitan pertama tadi bosnya itu di lantai pertama lawan sih eh Gil Thunder ya Gil Thunder sama hauser gak ada gila nya cuman dua-duang Gil Thunder mauser untuk lantai duanya yang masih tingkat kesulitan pertama ya untuk yang yang keduanya itu kalau nggak salah lawannya ini siapa ya lupa deh lawannya lupa pokok yang kedua intinya kalau yang ketiga tulangnya Freya ya ilangnya Freya sama sampingnya kroco makroco kiri kanan tuh gampang ngomong bus betelnya kedua itu asal gearhead atau siapa ya gearhead kayaknya dah lupa oke langsung aja kedua di sini jadi di tier pertama tetap ya di tier pertama itu tetap kalian di tingkat kesulitan pertama maksudnya tetap bisa melanjutkan untuk ke tingkat kesulitan kedua nah makanya sini kalian tantang labirinnya yang bonus penyelesaian jangan tanpa bonus ya wah banyak gaya banget kalian soalnya kan kita semakin ini ya semakin selesai semakin susah tingkat kesulitan semakin tinggi soalnya level satu gak ada jadi kita farmingnya itu semakin poinnya tinggi kita semakin farming tingkat kesulitannya gitu Aduh ribet juga ya jadi berbeda-beda nah terus juga ada fitur yang ini nih yang portal-portal jadi yang kalau portal ini kemungkinan kalian bakalan teleport ya Oh di sebut suruh pilih hero dulu ya sorry sorry gue pilih hero nih tadi tinggal klik aja sini atau Parti nah gua kebetulan dapatnya disini purgatory meliodas nah gue milihnya windana valentine ini oke banget ya pindah ini valentine itu memberikan start terkait attack kalau dia menggunakan skill nah ini pilihan bingung nih ya karena disini gua milihnya roh festival yang imbang atribut ya gua purgatory meliodas ya cuma gue pengen milik windiana cuman dia enak untuk di awal kalau untuk di awal lah jelas purgatory meliodas Oke purgatory meliodas terus untuk awal gua ngambil level level hero aja relever hero sulit ya gua nggak sampai 100 tuh tadi masih level 90-an untuk pasifnya juga jarang banget eh ini jarang banget bagus ya ini kalian setiap pasif yang tadi gua dapet tuh jelek left semua bumi left aja ya yang ur dah lumayan kalau darahnya di bawah 50% atau 50% pas oke untuk masalah yang portal warna biru ini yang tadi gua mau jelasin itu dia lebih ke teleport ya sesuai celah yang sama kalian bisa disini tulisannya memindahkanmu ke pintu keluar celah dengan warna yang sama jadi nanti kalian bakal teleport kalian nggak bakal battle disini sekitar sini nanti kalian bakal muncul yang di yang paling maju lah yang paling atas ya intinya yang paling atas sih warna biru yang paling juga dia Oh ini ijo ke sini nah ini jadi buat teleport doang ya tadi gue juga lihat ada black hole atau lubang hitam ya portal hitam itu biasanya muncul di lantai tiga muncul di lantai tiga gua ngatuh isinya apa ya gua karena belum tahu kalau misalnya kalian udah rasain kalian bisa share pengalaman di chat kolom komentar kalau ini gue tadi udah pakai ini doang sih tapi kalau pakai ini gue saran ini ini jangan ya masih ke tingkat kesulitan 12 mendingan kalian yang ini fungsinya buat kalau udah level tinggi terus atau biar ke tingkat kesulitannya udah tinggi ya dan hero nya udah bagus lah intinya ini sering pakainya di lantai tiga aja jangan di awal sih kalian farming tool Solo masalah di riset lagi kalau masih level 100 maka apa-apa aku mendingan milih ini portal ya daripada farming lagi jadi bisa gimana ya Nah di sini gue pengen coba nanti gue selesai dulu sefarmingnya di sini lihat bos betelah sama atau enggak tapi menurut gue beda sih kayaknya ya karena sesuai tingkat kesulitan kalau misalnya sama ya paling disusahin aja gitu ya jadi ini gua skip dulu untuk farming dulu langsung tak ke bos betel langsung bos betel lantai satu tingkat kesulitan yang kedua nah ini dia gua sudah sampai bos boslah labirin lantai satu tingkat kesulitan nomor dua ya gue pengen lihat sebelumnya untuk tingkat kesulitan pertama itu bosnya guild Thunder sama hauser doang ya duk cuman dua oke sekarang untuk ini nah gue pengen kasih apa apa info sedikit ya di lantai satu ini ternyata kita ada buat naik level sampai tingkat 7 level hero ya level hero tuh sampai 7 atau 8 bisa beli di toko tapi harganya mahal harganya mahal dan awaknya juga lumayan cepet untuk super awakin sama levelnya ternyata ada di sini yang cepat jadi fungsi portal itu bener ya itu fungsinya buat taruh di lantai tiga biar kita cepet aja makanya kita di Flores Flores satu sama floor dua fokus farming naikin level atau milih hero atau super awakin full intinya itu sama ini ya yang paling penting itu batu kalau salah nah ini yang yang paling penting gua 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 kalau setiap kalian ke toko wajib ambil batu ya ini udah level dua semua 222 jadi seimbang wajib nih batu ya biar kalian kuat lawan bossnya yang langsung best oh sama cuy sama-sama ya waduh sama cuy apa bedanya nanti di Flores tiga depan di Flores gua kira beda loh sama ternyata coba ya nah ininya ah sulit gaya oke ini kombo mantep lho pelan besok lumayan cepet cuy masih gampang ya tinggal kesulitan dua emang karena gua dapetin bikin ya si miles pula dapat full-counter dapat stat dasar terus ini si si mantep lah intinya mah eh eh begini-gini Oh tuh eh ciltnya aja ke hancur yang masih kasih mani gagal batu sih menurutku ya apa itu dia ngetong tiga kali enggak jelas gini-gini oke ternyata seperti itu sih lawannya berarti ini gua apa gue terusin aja kali sampai floor 2 oke ya ini gua terusin dah karena masih sama gua pengen tahu juga biar kalian tahu juga lah intinya ya langsung aja gua langsung ke battle boss battle kedua ya posbetul kedua halo gua jelasin dulu yang sedikit sini setiap selesaiin boss kalian dapat eh setapa dapetin efek ya dapet apa sih namanya nih gua lupa pasif loh iya pasif ya pasif stat dasar klan iblis meningkat manusia nah ini bebas ya karena gua main klan iblis buat klan iblis dirinya kalau mau riset silahkan cuman gue saranin jangan ya eh 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 nah untuk floor 2 kalau misalnya kalian nah ini yang tadi gue omongin ini black hole ya letakkan tidak stabil sepertinya itu bisa membawa pindah ke suatu tempat nah ini gua belum tahu dan ini juga nih yang ini yang ini pergi ke gua tersembunyi kali ini kemungkinan kalian bakalan ada battle tersembunyi atau gimana gua gua lagi atau seperti ini juga bingung gua mungkin nanti bakal gua rasanya kali ya apa perlu langsung gua cobain habis ini langsung kesini ya ini gue cobain aja kali ya karena hero ini udah lumayan bagus sih menurut gua oke jadi ini gua skip dulu sampai black hole ya namanya kesini retakan tidak stabil oke dari di sini yang kalian lihat sebelumnya itu retakan tidak stabil bentuknya black hole ternyata yang black hole itu dia modelnya ngacak kayaknya ya dia ngacak pergi ke gua tersembunyi nah ini dia berarti bisa antara yang kayak model portal seperti ini yang pintu celah lompatan ya celah lompatan yang warna pintu keluar celah lompatan celah lompatan ah bedanya celah lompatan sama pintu keluar celah lompatan apa Oh ini biru gak ada berarti ini langsung keluar kemarin ini tujuannya untuk masuk pintu masuk celah dengan warna yang sama sini gede warna biru berarti kemungkinan bisa next for ya jangan-jangan ya menurut gua juga begitu cuy kek dulu pengen nyobain langsung ke gua tersembunyi Nah kalau kalian disini ada catur yang poinnya pion ya pion yang warna ada aura-aura merah itu kemungkinan yang ngelawan labirin buat tanah monster labirin buatan tadi udah nyobain ya dua kali lawannya monster yang labirin buat tanah enggak terlalu susah kok enggak terlalu susah Oke gue pengen nyobain juga yang disini tapi bedanya sini ada ada retakannya parah disini retaknya sedikit kayak gue pengen nyobain siapa tahu hadiahnya bagus Oke wih tuh apa ini Tuhan apa ini dah nih keluar dari gua tersembunyi Oh berarti nih ya udah gua terpaksa lawan langsung on Raja ya Oh menang CC menang CC tadi gua dapat beli di toko level naikin hero langsung plus 10 itu 70 poin labirin ya Wih lumayan langsung 86 kegas soalnya di toko jarang ada hero ya ada hero Oh ngacak ini guila bosnya guila kayak gue coba dulu ya ini gua pakai sil takutnya demgnya dalam gua begini gini takutnya ya antisipasi doang cuy karena baru pertama kali gua keluar satu gua abain ini Oh enggak gampang 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 ternyata tapi dilihat dulu ya hadiahnya hadiahnya dilihat dulu oke gua gini enak sih kalau udah level 100 sama level ini kita bisa loncat loncat ya dapat tadi 62 Oh dapet poin yang yang buat di shop ya buat di shop labirin itu tadi 62 poin sama dapet pasif pasifnya SSR semua lumayan ya tapi gereng bagus lagi coba gua riset siapa tahu dapat yang bagus wakil human HP tipe strange HP tipe speed attribute ah gada yang tipe HP 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 klin manusia kalau gua riset sayang banget jangan jalan dah kalau mendingan riset sekali ya jangan dua kali Oke terpaksa gue strange saja karena aku pakai klang-klang iblis Oke gua baliknya ini balik ternyata Oh jadi gitu cuy jadi gitu Wah mantep ya tetep cuy ini gua tersembunyi kemungkinan sama kayak tadi ada mas-masnya jadi lebih enak ya ini tokonya gua fokus yang ini jelas satu aja sama ini pergantian hero nih gede hero lagi nih kalau gua ngambil gua takutnya di toko ga ada hero beneran nih gua ambil dah takutnya ga ada hero gua Hai ya jadi ini gua skip dulu di papa floor 2 gua pengen lihat boss battle nya di floor 2 sama di floor 3 nanti ya biar gua langsung cepetin Oke next nah nih gua udah sampai boss labirin lantai ke-2 tingkat kesulitan yang kedua cepet banget ya kalian selesai gua udah level 99 plus full s-a-s-a-5 bentar lagi mentok ya jadi ya tadi bener kalau udah tapi tinggal kesulitan pertama tadi gua kayak begini udah susah nyari level tapi kalau ditinggal kesulitan kedua ternyata lebih gampang ya maklum ya satu satu itu hero nya default alias hero masih ampas kalau ini kan gua karena digendong purgatory ini Meliodas ya kelanjut disini gue pengen langsung boss battle yang lantai dua gua dapat pasifnya juga di masih dikit lah intinya ini ya sekali lagi intinya ini batu ya paling bening batu kedes ah bener ya gearhead lagi tadi lantai tingkat kesulitan pertama itu gearhead tapi gua nggak tahu ya kalau untuk tingkat kesulitan yang lain siapa tahu berbeda eh gua begini aja ini cepat langsung mati dia bisa pokoknya bener langsung mati gampang banget gampang banget ya tapi nanti bakalan susah cuy di tingkat kesulitan yang terakhir ya kalau bisa udah 20 ya kalau nggak salah udah dapet 315 ya dapet pasif lagi dapet pasifnya nggak pernah urwe SSR mulu satu-satunya Wigel manusia Regen red ajalah untuk semua lituin soalnya poin gue nih sayang kalau buat di riset ya sayang nah ini kalau kayak gini kalian boleh dipakai portal-portal yang melompat-lompat yang tadi mana ya Oh nggak ada yang warna biru tuh kemana ya yang warna biru tuh kemana gue masih pengen tahu tuh yang biru eh ranya yang bagus kalian iblis Wah esta rosa eh mantep aja rosa tapi gak ada debuff ya udah boleh lah ya esta rosa gua ganti mantep toh hero face lah bentar-bentar si ini kalau masalah ada pasif ya ada pasif demik yang diberikan Ali dengan hero debuff attack skill meningkat toh ya udah bergantin aja lain iblis kali ya Apa ini ini aja dulu ya si Julian biar ada hijau biru hijau biru dok Oke ini gue jelas milih inilah ya milih kiri cuy terbaik main ini lagi nih main gua tersembunyi lagi ke jadi ini gua skip langsung ke lantai tiga ya inget ya oleh ini berarti ngacak nih ini ngacak letakkan tidak stabil itu ngacak kemungkinan bisa dapetnya ini ini enggak gua tersembunyi Oke next Oke sekarang gua sudah sampai tingkat terakhirlah untuk boss labirin lantai tiga tingkat kesulitan dua untuk yang sebelumnya Freya dan ini gua yakin kayaknya sama juga sih tapi gua ngatain untuk tingkat kesulitan lain karena gua tutorial sampai sini aja jadi yang penting kalian tahu ya tadi pas di riset itu yang penting daftarkan party yang lebih bagus jadi bisa didaftarkan party cuman tingkat kesulitannya tetep naik nggak bisa kalau mau terus farming terus-terusan enggak apa-apa harus naik terus ya tingkat kesulitannya oke langsung gas eh gua ngambil sebelah kalian karena sama aja gua udah 646 semua lu ini udah 66 semua Vegas Wow bener ya lawannya Freya lagi ceritanya lagi kayak gini aja gini terus Hai coba buskandriku indiana itu stop terketah terkadang Oke masih ya lumayan lah ya PM dong waduh Damage juga gak terlalu sakit Kalau pakai manas gue lebih enak sih tadi Cuman gue lebih suka lebih cepet aja ya Gue begini coba Kayaknya gue matiin dulu Ini harus mati Langsung mati kayaknya Eh kalau gak mati Oh sakit juga single targetnya ya Ini Ini Luar aja Gampang masih gampang ya tengah kesulitan kedua Oke nah ini langsung daftarkan party lagi yang terbaru sebelumnya kan gue yang ini nih yang ada Freya Nah gue daftarkan yang terbaru dong yang lebih bagus ya yang lebih bagus kondisinya Ada purgatory melode sama pasif iblis ya client iblis tuh lumayan cuy Jadi gue daftarkan party yang baru Nah ini baru kalian langsung klik reset ya tadi gue di pas di tingkat kesulitan pertama begini Nah reset Langsung kalian bisa mulai lagi Itu langsung tuh tingkat kesulitan ketiga step 2 selesai Nah kemungkinan nih yang gambarnya berbeda Ini boss betalah berubah Kemungkinan ya ijo Ungu ini terakhir ungu Kemungkinan ya Karena gue yakin lah Gak mungkin hero nya itu itu aja Kalau itu itu aja Gampang banget cuy Oke jadi Itu saja untuk penjelasan kali ini Untuk masalah labirin season 13 Ini benar terbaru ya jelas sih Dari season 1 sampai season 12 begitu-begitu aja ya Walaupun ada perubahan sedikit Tapi intinya kalian yang paling penting yaitu batunya Ya sekali lagi batunya yang paling penting Walaupun kalian bisa lompat Tapi toko gak bisa di Gak bisa dilengkapin ya Kalau bisa jangan Karena setiap toko itu ada batu buat beli Oke jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja Jika ada yang ditanyakan kalian bisa langsung di chat kolom komentar Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross